Intro Haduh haduh dari tadi pagi baca koran, baca berita semua isinya partai, partai, partai Ada partai tempe lah, partai tahulah, partai kedelai lah, partai semua, emang gak ada berita yang lain apa? Hidup tempe, hidup tempe, ya mari kita tingkatkan pangan kita, tempe, jangan sampai dikuasai oleh asing, hidup tempe Eh 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 sebentar, eh sebentar 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 Kenapa sih? Maaf, terakhir aku melepas dirimu sebagai wartawan, kenapa sekarang jadi anggota partai? Eh eh jatuhkan aku D.A. nya terlalu bersemangat sih melihat diriku Katanya tadi keluar mempeliputan, kenapa sekarang jadi pakai kaos, pakai atribut begituan? Yah, ya liputan tetap, kampanye tetap Sambil menyelam, minum sirop Eh 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 eh, ini nih, ini nih, ini nih Setahu aku, walaupun bukan anggota pers ya, bukan wartawan nih Setahu aku yang namanya independensi pers itu udah ada peraturan yang ngatur Kode etik jurnalistik, salah satunya gak boleh ini berpihak kepada salah satu partai Harusnya netral Aduh D.A. nya Saya itu yang namanya netral, itu mohon maaf Agak sedikit keras, saya lebih suka Noah, Niji Atau Maudie Ayunda Kalian aja mas, saskaya gotik gitu Wah ini nama band penyanyi atau apa? Maksudnya itu netral tuh, independen, objektif, gak ada pemilihan terhadap subjek-subjek tertentu Ya saya kan juga rakyat, punya hak untuk bersuara Menyuarakan hati nurani saya sebagai warna negara Boleh dong, saya main partai-partai begini Tuh, baca, partai tempe Ih, tapi kan berarti sudah mulai memihak, nanti beritanya gak netral lagi Ya gimana, kalau memang begitu, saya gak usah liputan aja lah Loh, jangan begitu dong, harus diberitakan Tapi harus menunjukkan netralismenya, independensinya, tidak bisa gitu berat sebelah Ya, tapi kan lumayan, sekali teriak-teriak, dapet kaos Teriak-teriak, dapet kaos, gak usah pergi ke mall, ataupun ke toko-toko baju Ya, ilah dia mah sekalian cari penghasilan buat disitu lagi, nambahin lemari baju Jangan, aduh, gini-gini, daripada kita berdebat nih, pemirsa juga mungkin penasaran Sebenarnya kalau misalnya positioning dari wartawan atau pers Dalam masa era ini, tahun politik seperti ini Seperti apa sih? Kita saksikan dulu ini loh, ada pendapat Mana? Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia akan dilaksanakan tahun depan Namun persiapan serius mulai terlihat dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat secara langsung Dalam pemilu 2014, khususnya penyelenggara dan kontestan Komisi pemilihan umum merambungkan berbagai tugas awal Sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pemilihan Umum Pertemuan dengan berbagai pihak terkait dilaksanakan untuk memastikan Semua pihak siap mendukung terlaksananya Pesta Demokrasi Kesibukan lain di sisi kontestan lebih mudah dilihat Iklan politik dalam berbagai bentuk mulai dari iklan di media luar ruang, media cetak dan yang paling mencolok adalah iklan politik di layar televisi Berbagai kreasi bermunculan Yang terpenting adalah tidak melanggar aturan yang diisyaratkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Namun banyak pihak yang menanyakan apa bedanya iklan politik dan iklan kampanye itu Dalam peraturan KPU disebutkan, kampanye setidaknya mengandung pesan berupa visi dari para peserta pemilu dan ajakan untuk memilih Jika tidak ada unsur-unsur tersebut, maka berbagai bentuk iklan termasuk iklan politik sah untuk dipublikasikan Yang menarik adalah saat ini semakin banyak pemilik dan pengelola media masa terlibat dalam politik Beberapa grup besar media sudah terang-terangan menyatakan akan mencalonkan diri sebagai capres ataupun cawapres Menanggapi hal ini banyak kalangan yang bereaksi keras dan khawatir adanya intervensi dari para pemilik Yang dapat mengganggu independensi dari newsroom dan para jurnalisnya dalam bekerja Ketua Dewan Pers Bagirmanan menegaskan kemerdekaan pers dijamin undang-undang Semua pihak harus menjaga independensi dari para jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistiknya Dewan pers memastikan tidak akan membiarkan kemerdekaan pers terganggu Semua pihak memang harus bersepakat bahwa memastikan pemilu berlangsung tertib dan adil sesuai undang-undang adalah satu hal Tapi hal lain yang juga penting adalah memastikan pemilu dapat menghasilkan para pemimpin yang tepat yang dibutuhkan negeri ini Nah mengerti tidak tuh yang namanya pers jurnalis itu harus independen, harus netral, tidak boleh memihak partai tertentu Aduh saya jadi bingung kalau begini mau bergerak salah, mau gak bergerak juga salah Di satu sisi saya harus mendukung partai ini, tapi di sisi lain saya harus memberitakan gimana ini Nah makanya ini paling tepat sekali nih pemirsa Nah kalau kita dalam kesempatan malam hari ini dalam Dewan Pers kita menghadirkan tema mengenai pers dan pemilu Karena ini kan tahun politik dan kita tahu sendiri bagaimana begitu banyak pemberitaan mengenai partai-partai tertentu dan segala macemnya Ini menjadi luar biasa memenuhi media masa kita Betul sekali Nah untuk itu kita akan berbicara sebenarnya peran ataupun positioning pers sendiri itu seperti apa sih dalam hal ini Saya jadi pengen tahu nih kalau begini Nah paling tepat nih kita juga ingin mendengar sebenarnya bagaimana pendapat dari pemirsa sekalian Langsung aja gabung di twitter kita At Dewan Pers Atau nanti nih pada segmen selanjutnya bisa teleponan ke sini di nomor 021 574 3476 atau 021 574 3478 Tapi nanti dulu ya karena saya ingin mengundang ini wasit karena ada perdebatan nih antara saya dengan Mucle Nih menurut saya pers itu harusnya netral Mucle bilang kayaknya agak susah untuk terwujud Harus ada perwakil dari Dewan Pers nih apa sih Ini kayaknya ada tamu di belakang ini Masa sih maling gitu Tamu Oh ya abis Menginap-menginapnya ini serem Waduh Selamat malam Mas Stanley Aduh apa kabar Silahkan silahkan Ini Mas Stanley Adi Prasetyo Nah tetangga kita nih biasa 5 RT dari sini Nah Mas Stanley ini beliau adalah ketua komisi hukum Dewan Pers Wah luar biasa ini kebetulan Ini mohon maaf saya jadi maaf Mungkin kita ini ya diskusi kita nih sampai kedengeran beberapa rumah dari sini ya Ini nih hanya nih Mas nih teriak-teriak Saya dari luar juga begitu dengernya kenceng sekali Terutama suaranya Pak Mucle Baterai saya 2 ini hanya 4 loh Pak Lebih kenceng Ini loh Mas Stanley aku nih kok deg-degan Sekarang nih satu koran, TV semua berita mengenai pemilu Mengenai para partai Laiki tiba-tiba Mas Mucle datang ke sini Katanya tadi mau peliputan Eh datang ke sini langsung bebenah partai Ah enggak ini cuma iseng-iseng aja nih Mas Iseng-iseng, ambil liputan, cari kaos Nah itu gimana itu? Boleh nggak sih seperti itu? Ya sebetulnya dia boleh Karena begini Pada dasarnya wartawan itu bekerja untuk kepentingan publik Begitu dia menjadi tim sukses atau bagian dari partai Maka dia membela kepentingan kelompok atau kepentingan dia sendiri Nah karena itu dia harusnya cuti atau kalau tidak Dan dia merintis ini sebagai karir yang permanen Sebaiknya dia mundur Oh Dari profesi sebagai wartawan Itu idealnya Itu idealnya Nah kalau kita bicara mengenai peran dari Dewan Per sendiri Dalam menyikapi pemberitaan yang menyangkut pemilu Itu seperti apa sih sebenarnya? Karena kalau kita bilang oke Posisioning dari wartawan atau jurnalistik adalah harus netral Seperti dikatakan solusinya kalau memilih nih Saya sudah ada dorongan hati harus berada di dalam satu partai tertentu Harusnya cepih Sementara berat kalau mundur dari posisi yang satu lagi Nah itu gimana itu Mas? Ya harusnya begini Newsroom itu harus dibedakan dengan ruang bagian bisnis Itu kalau di dalam pers yang profesional Dikenal istilah sebagai Firewall atau tembok api Dan wilayah tembok api itu tidak boleh dimasuki berbagai kepentingan Termasuk kepentingan bisnis, kepentingan partai Termasuk kepentingan pemilik Kalau pemiliknya berafiliasi kepada salah satu partai Nah berat ya Newsroom itu betul-betul rasa independen Dan memikirkan bagaimana kepentingan warga itu yang dibela Nah tapi bukan tidak boleh kalau di media cetak itu ada yang namanya editorial pages Itu dimungkinkan bagi redaksi untuk menyampaikan opini-opini Tapi hanya di satu kolom editorial Tidak di seluruh ruang tidak diberi halaman satu sampai halaman belakang Karena kalau itu yang terjadi itu medianya adalah media partai atau media partisan Maka sudah jelas disitu ketidak netralan ya pak ya Iya betul Kalau saya dengar tadi dengan kata-kata Firewall Aduh suka saya dengan lagu Katy Perry Firewall itu kan Itu Firewall Pokoknya kembang api deh diterjemahkannya Cuman beda itu beda-beda sekali Nah kalau begitu Ini sebentar Sambil ngobrol saya mau ambilin minum dulu Biar lebih ambil Sambil jalan ngambil minum Boleh dong ya kita lanjut-lanjut ngobrol dengan Mas Tenny Oke silahkan silahkan Kalau tadi dikatakan bahwa memang positioning dari wartawan harus netral dan memang ada solusi Lalu yang menarik lagi nih Melihat sekarang ini lagi hot-hotnya Ini kalau kita hampir setiap kali cetak-cetak channel TV Wah ada aja nih bentuk iklan maupun segala macam Nah kalau kayak begini nih Mas Tenny Bagaimana sih proses pelaporannya apabila masyarakat pada saat cetak-cetak channel ngeliat Ini kayaknya ada pelanggaran nih Ya kalau ada pelanggaran tinggal tiup luid aja gampang banget kan Iya sekalian aja ada gentong dipotong-potong-potong Atau hakim garisnya angkat bendera Sekarang kan lagi ini ada pertandingan Antara Timor Leste sama Indonesia Jadi begini harusnya Karena kalau warga masyarakat merasa ada keberpihakan pada media Atau secara jurnalisme itu tidak benar Maka kalau itu menyangkut konten jurnalistik Sebaiknya mengadu kepada Dewan Pers Tapi kalau itu menyangkut siaran Apakah iklan atau apa di televisi Penggunaan frekuensi Sebaiknya mengadu kepada KPI Nah yang lain kalau itu menyangkut pelanggaran peraturan Pemilu atau kampanye Melapornya kepada Bawaslu Bawaslu yang wasit Jadi ada tiga wasit Ada tiga wasit ya Nah sementara ini kan Dewan Pers Apa yang sudah dilakukan nih untuk Dalam tanda kutip Ini menangkapnya seperti apa nih Dengan cara menciduk Menjaring atau menjala Sekarangnya pakai pukat harimau ya Kalau pakai pukat harimau Ikan yang kecil-kecil masuk semua Ini gimana nih mas Bisa dijelasin gak Jadi begini Kalau Dewan Pers itu pada hakikatnya Bertugas untuk merawat dan menjaga kebebasan pers Tapi di satu pihak Ada kepentingan warga masyarakat Untuk mendapatkan hak atas informasi Nah mereka juga butuh informasi sedetail mungkin Supaya nanti ketika memilih Itu tahu Oh ini calon saya Saya serp dengan pilihan ini Nah jangan sampai orang juga membeli kucing dalam karung Artinya tidak tahu track recordnya Kemudian orang dicuruh memilih Nah itu akan menimbulkan nanti Angkah gold food itu meningkat Nah kita punya kepentingan Bagaimana legitimasi pemerintahan mendatang itu Supaya naik Angkah gold food harusnya kecil Nah pendidikan politik harus dilakukan Nah salah satu tugas media adalah Memberikan pendidikan politik Tapi jangan sampai di dalam liputan-liputan media Itu kemudian masuk sponsor-sponsor Masuk kepentingan pemilih Kepentingan partai Yang kemudian masuk dalam pemberitaan Nah itu jelas pelanggaran Tapi kenyataannya kan sudah seperti itu mas Kita hampir tidak bisa mengelak Dari hal-hal yang sudah menjadi rutinitas Yang kita lihat gitu loh Nah ini apa enggak ada tindakan Kok masih aja kayak gitu Ya jadi Dewan Pers sudah mencoba beberapa kali Bertemu dengan KPI Yang menjadi wasitnya siaran di televisi Bertemu dengan KPU yang membuat undang-undangnya Bertemu juga dengan Bawaslu yang melakukan fungsi pengawasan Nah kami sedang merumuskan sesuatu Jangan sampai hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dikurangi Tapi juga jangan sampai kemudian terjadi pelanggaran-pelanggaran Karena iklan politik ini kan muncul di mana-mana Itu dia Misalnya Dirgahayu Republik Indonesia 17 Apis-apis yang lalu Nah nanti menjelang idul ada Mungkin ada ucapan Iya betul Atau politis lagi Bagaimana memperlakukan ini Karena kalau di dalam peraturan mengenai pemilu Itu hanya iklan kampanye yang tidak boleh Tapi iklan politik belum ada pengaturannya Oh belum begitu mendetailnya Dan iklan politik ini yang berpotensi justru mempengaruhi orang secara tidak langsung Iklan politik ini masih di grey area nih Belum hitam putih Itu gak bisa dibilang black campaign gitu Mas kan boleh dikatakan Atau gak nyolong start Nyolong start Orang-orang belum lari dia sudah di luar misalkan Tapi mereka mengatakan ini bukan kampanye Ini sosialisasi katanya Cuma beda istilah di kita Betul Betul Ini apa lagu lama aransemen baru Supir baru tarif lama Tapi ini menarik sekali Apalagi sekarang nih Seperti tadi nih kita ngeliatkan dalam prolognya Bahwa banyak beberapa media Tapi sebenarnya kalau kita bilang media ini kan tidak harus media elektronik saja Media cetak juga termasuk Betul termasuk online Termasuk online juga Wah itu lebih susah lagi itu mengelakasinya Nah kalau misalnya Wah Sudah ada lagi nih Ini adalah Mas Bekti Nugroho Oh iya Kita ngomong-ngomong Kita ngomong-ngomong Kita ngomong-ngomong Ini terhadir disini Mas Bekti Nugroho Apa kabar Mas Beliau adalah komisioner komisional Saya ambil minum lagi Setelah aku koordinator bidang kelembagaan Wah ini pas kali nih Karena kita lagi bicara mengenai pers dan pemilu Wah lagi hangat ya Oh bukan hangat lagi Ini panas Panas Karena banyak masyarakat mulai bingung Kok saya menonton Ataupun terutama menonton nih Kalau misalnya televisi Hampir setiap saat ada Atau orang sih iklan terselubung Nah tatapan Tia tatapan dari KPI selama ini Seperti apa Tapi sebelumnya ini sudah datang dulu Silahkan yuk Masih hangat Ya 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 Kebetulan ini juga baru mateng ini Apaan ini matengnya Oh iya ya Monggo bobo Silahkan Ini air saya saya bawa aja ke sana Iya Nah ini Ini lokal kontennya Ini dalam rangkaan lokal Betul Ya agak-agak bule dikit aja sih Luar-ruar negeri dikit Import-import dikit lah Gak apa-apa Nah ini kalau tadi kita udah denger kan Dari Mas Stanley mengatakan Bagaimana posisi dari jurnalis Mengenai hal ini Nah bagaimana kalau tangkapan KPI selama ini Sebelum dijawab Kita mau minum-minum dulu Masnya udah mangap loh Hampir Kita coba dulu ini konten lokalnya Sambil kita menikmati apa yang ada di meja Kita pemirsa kita akan jeda terlebih dahulu Tetap bersama kami di Dewan Pers kita Nah yuk Nah terkait dengan perlindungan wartawan Karena kita tahu bahwa ada TV salam Yang rombongan gurunya yang ingin bikin liputan Kemudian dibajak dan kemudian dibunuh ya titikan Menurut saya Ini yang harus kita cermati Bagaimana orang yang sudah bertugas Jelas dia wartawan Dia tidak melawan ketika Ada aksi kejahatan itu Tapi kemudian ditikam dan dibunuh Nah menurut saya ada Harusnya ada pasal-pasal pemberatan Minimal Dimasukkan itu di dalam bentuk Juntuh Undang-Undang 40 tahun 1999 Yaitu penghalang-halangan Sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang 40 tahun 1999 Bahwa orang yang menghalang-halangi Bahwa orang yang melakukan tugas jurnalistik Apalagi sampai membunuh Harusnya ada unsur pemberatan Apakah itu dalam bentuk denda Ataukah bidana kurungan Karena disebut bidana kurungannya 2 tahun Dendanya 500 juta Nah menurut saya nanti kalau tugas polisi Kalau menemukan tersangkannya Dan berhasil menangkap Dalam proses penyidikan Dan nanti penuntutan oleh kejaksaan Bisa dibuat pasal berlapis Dan dimasukkan unsur pemberatan ini Saya kira itu bagian dari prinsip perlindungan Kepada profesi jurnalis di Indonesia Nah ini kenapa Masih gak terima penjelasannya dari Mas Stanley Ya jelas sih jelas Tapi ini gimana Ya ini Makanya ini mau cuti dulu gak Kalau emang mendukung suara hati ke satu partai Ya harus cuti dulu Ya bisa kali Kalau lagi kampanye Lagi dukung partai Gak liputan dulu Ya jangan Boleh Tapi dari Mas Stanley Lagi dari jauh liputan lagi Boleh kali ya Kayak kayak gini gimana nih Mas Ya harusnya tidak boleh Karena begini Dia memilih angle Kemudian membuat tulisan Itu kan Pasti memiliki kepentingan Saya netral lah Retral lah Mas Nanti dalam mengambil gambar Gak harus yang itu-itu aja Nah biasanya Orang tidak bisa cukup dengan janjinya Tapi kalau ada indikasi Dia punya conflict of interest Maka di dalam profesi jurnalistik Dia harus mundur Nah Kalau misalnya ini sudah diterangkan Sekarang kita juga ingin mendengar Bagaimana harapan dari masyarakat Kalau bicara mengenai netralisasi Eh netralisasi lagi Itu naturalisasi ya Lama-lama jadi Status Lama-lama statusisasi Bener ini kebanyakan ya Bener ini kebanyakan ya Netralitas pers Nah kalau bicara mengenai netralitas pers Dalam pemilu sendiri Atau dalam Apa tahun politik Seperti sekarang ini Tanggapan dari masyarakat Seperti apa Yuk kita denger Ayo deh Mana ininya Kok gak ada Nah ini nih Masyarakat Lagi dipanggil-panggilin dulu Siapa yang mau ngomong Ini mau denger nih pendapatnya nih Harapannya bagaimana sih Tendang netralitas pers ya kan Terutama musim pemilu Nah Aduh Jamur Atau gak mungkin masyarakatnya Masih dikumpulin Kita ngobrol-ngobrol dulu deh Disini deh Harusnya kan Pers sebagai Pilar keempat dari demokrasi Itu kan Harusnya dia memang Berada di Luar Sistem Harusnya dari Tiga pilar yang lain Artinya memang pers Harusnya Diharapkan bisa 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 netral Karena Pers sendiri itu kan Harusnya yang Mengawasi dari Ketiga Pilar yang lain Pers itu seharusnya Menjadi Panutan Yang dapat Atau Jembatan Yang bisa menjabatani Suara-suara rakyat Sehingga Kinerja pers itu Maksimal terhadap Pemerintah gitu Sehingga tidak terjadi Miskomunikasi dan Ketidakseimbangan Pers salah satu tugasnya Adalah juga untuk Mengontrol Mengawasi Dan sekaligus juga Memberikan semacam Arahan Dalam koridor-koridor Penyiaran tentunya Bagaimana sebuah Partai politik itu Bisa menjalankan tugas Dan fungsinya dengan baik Bekerja dengan baik Dan juga dapat Menyampaikan pesan-pesan Kepada Konstituen di bawah Dengan Melibatkan Ataupun Menggerakkan seluruh Elemen-elemen Yang ada di Partai politik tersebut Dengan pers tentu saja Menjadi corong Sebagai penyiimbang Memberikan kontrol Dan masukan Kepada partai politik Sehingga Dapat bersama-sama Menjalankan fungsi Dan tugas masing-masing Saya menghimpau pers Lebih dinamis Untuk memuat Partai politik Yang memang Berpihak kepada rakyat Dan Kadernya itu sendiri Yang sebagai wakil itu Wakil rakyat itu Benar-benar Mampu menjadi aspiratif Komunikatif Dan responsif Menurut saya Sampai saat ini Posisitas belum independen ya Masih banyak Masih ada Sampai sekarang ya Kalau kita lihat ya Belum waktunya Pemilu Belum waktunya kampanye Sejumlah TV Sudah ada yang Mengamanyakan calon Presiden dalam Ngerakutip Sudah ada yang Mensosialisasikan Program-program kerja Partai Harapan saya Kedepan ya Cobalah berdiri Untuk independen itu Bisa Dengan cara Ya gak Gak berpihak ke Satu partai Gak berpihak ke Satu ormas Apa namanya Berita yang disampaikan juga Untuk pentingan masyarakat Bukan pentingan kelompok Ini menarik sekali ya Kalau kita mendengar Harapannya masyarakat adalah Janganlah masyarakat Dibodoh-bodohi Dengan cara Secara tidak langsung Wartawan yang memiliki Berat sebelahnya Itu menjadikan Membentuk satu pola Opini Dalam masyarakat Jangan membentuk Opini yang Tidak seimbang Seperti itu Mencoba mengarahkan Tadi kan ada yang bilang Mencoba Kalau bisa pers itu Menjadi jembatan Bagi antara masyarakat Dengan Apa namanya Dengan pihak-pihak Yang berkepentingan itu Bukan pers itu sendiri Mempunyai kepentingan Nah ini gimana nih Ya jembatan Jembatan yang tepat itu adalah Selama ini kan Apa ya Liputan-liputan Mengenai pemilu itu Lebih Lebih merupakan Semacam Lomba pacuan kuda Nah Jadi melihat Partai yang satu Mengatakan apa Menyerang partai B Besoknya partai B Menyerang balik partai A Nah sebaiknya Model jurnalisme Seperti itu Ditinggalkan saja Dan kita beralih Untuk menjadikan Masyarakat Pemilih itu menjadi Subyek Bukan lagi obyek Selama ini kan mereka Hanya menjadi obyek Jadi ada janji-janji Dari partai Disampaikan pada masyarakat Dan seterusnya Nah dengan menjadikan Masyarakat menjadi subyek Maka yang perlu didengar itu adalah Kebutuhan masyarakat setempat Tentang sesuatu Tentang misalnya bagaimana mereka Butuh lapangan pekerjaan Dan seterusnya Lantas dikaitkan dengan partai-partai Yang Apa ya Punya visi-misi Misalnya menciptakan lapangan pekerjaan Nah menjadi penghubung itu Sehingga masyarakat kemudian tahu Oh ini partai yang cocok kepada Buat saya pilih Nah menurut saya Itu yang harus dilakukan Yang lain juga Menurut saya adalah Bagaimana kelompok-kelompok Yang tidak bersuara Kelompok voiceless ini penting Di dalam masyarakat kita Misalnya kelompok masyarakat adat Mereka yang miskin Kelompok miskin kota Misalnya Petani yang tersisih Atau Kelompok-kelompok yang Sebetulnya tidak Tidak pernah dapat suara ya Kelompok lansia Kelompok perempuan-perempuan Yang sebetulnya Tidak punya akses politik Bagaimana sekarang Partai-partai itu Memberikan tempat Melalui visi-misi mereka Nah yang lain adalah Media harus bisa Juga Menjadi alat Untuk tracking Rekam jejak Dari partai ini Dulu pernah menjanjikan apa Apa yang sudah dipenuhi Dan kenapa tidak dipenuhi Kalau perlu direkam itu Nah itu Sejarah waktu iklannya Dan itu kemudian ditagih kembali Dan ditinggalkan kepada masyarakat Bahwa mereka dulu pernah menjanjikan Nah kalau memang berbicara sebetul Saya ingin sekali mendengar Pandangan dari mas Bekti nih Dari KPI Balik lagi kalau memang Tujuannya adalah Masyarakat ingin mendapatkan Apa adanya Sedangkan yang ada Masyarakat ini secara tidak langsung Walaupun sangat halus Ini mulai tergiring nih Opini-opini Gak tahunya ada apa-apanya Sementara yang ada ada apa-apanya Iya itu dia Nah gimana pandangan dari KPI Jadi gini Mbak Mbak Karena sama Mas Mucle ya Mas Mucle Jadi KPI sekarang itu Kita sedang mengusung visi Mengusung visi layar sehat Masyarakat Cermat Intinya begini Kita pengen Media televisi ini Itu menjadi Sebagai sarana Edukasi Edukasi dalam arti luas Nah karena ini kita bahasnya adalah Pemilu Maka juga edukasi tentang politik Tentang pemilu Nah itu Oke Jadi diharapkan Para pengelola televisi ini Itu Marilah kita berlomba-lomba Membuat program Yang muatannya itu ada edukasi politiknya Nah Edukasi politik itu yang paling basic adalah Karena ini adalah rejim demokrasi Itu adalah fairness Kejujuran Ya kan Keberimbangan Itu Jadi ini yang mestinya Saya langsung gatul Ini yang mestinya Menjadi Pekerjaan besar kita semua Nah KPI ingin KPI ingin Berdiri di tengah-tengah Itu menjadi Kalau dari kan misalnya jembatan ya Ini KPI juga ingin Menjadi jembatan-jembatan sosial Baik bagi orang-orang yang pintar Dengan orang-orang yang tidak pintar Wah Orang-orang yang kaya Dengan orang-orang yang tidak kaya Orang-orang yang Jahat Dengan orang-orang yang soleh gitu KPI ingin berdiri di tengah-tengah situ Untuk mendekatkan ini Ke arah yang benar gitu Gak takut ditabrak Kalau benar di tengah-tengah Kalau dua-duanya mati Tentabrak Jadi disparitasnya dikurangi Agar mereka semua memiliki Pengetahuan yang sama Dan makna kehidupan itu kan disitu Sudah mendekati Apa Urowi Tapi yang menariknya Kita KPI ingin-ingin disitu Nah karena KPI ini Bertugas menjadi semacam Kayak Wasit Bagi dunia penyiaran Marilah kita bersama-sama dengan Dengan dunia penyiaran Kita gunakan layar itu Itu menjadi saran edukasi Mohon maaf Penyiaran itu tidak harus layar kaca kan Radio juga Radio juga Oke Nah Bangso radio-radio ini juga Mari kita Sehingga Tayangan-tayangan Yang di Atau program yang ditayangkan Itu harus punya message yang jelas Ini Saya Semakin Tidak boleh Misalnya Tidak boleh ada Misalnya Let's say misalnya Kampanye Tapi kemudian Menghujat dengan kata-kata Yang tidak sempat Misalnya Ya kan Mendiskreditkan dengan Ya intinya Tidak menghargai lah Tidak menghargai Menyinggung Sarah Menyinggung Persoalan keluarga Sarah Itu mestinya Sudah tidak Bukan zamannya lagi Ya Karena ini reformasi sudah Berapa tahun 98 Sudah lama 14 tahun 15 tahun Itu masa itu sudah lewat lah Eforia politik Itu sudah lewat Istilahnya teman-teman Biasanya Demokrasi yang Segedar Segedar formal Legal itu Harus kita bawa Ke demokrasi yang Substansial Nah Yang lebih prinsipal Mendewasakan Pemirsa Baik Kita akan Kembali lagi Berbicara lebih lanjut Agar pemirsa Di luar sana Juga mendapatkan Satu bentuk kedewasaan Dalam memandang Bagaimana Pemilu dan juga Pers ini bisa Sejalan Karena balik lagi Ada yang bisa kita lihat Di tayar kaca Seperti yang kita lakukan sekarang Ada juga dari media cetak Ada juga dari radio Mungkin dari radio Agak sempat kita tidak terpikirkan Sebelumnya Karena banyak sekali loh Iklan-iklan Nah bedanya iklan Dengan pers itu bagaimana Karena masyarakat bisa Terbangun opininya Dari iklan Bisa juga dari Sebuah acara Itulah pentingnya Pendidikan politik Edukasi Kita kembali lagi Sesaat lagi Tetap di Dewan Pers Kipa Iya Kalau satu media Itu Ternyata bukan pers Maka publik Yang merasa dirugikan Oleh media semacam itu Mereka dapat menggunakan Prosedur hukum biasa Mereka tidak perlu Melalui Dewan Pers Karena Kalau itu pers Maka kalau ada Keluhan publik Maka menurut undang-undang Pertama-tama Mereka harus mengeluh Ke Dewan Pers Baru nanti kita lihat Tetapi kan Tidak semua publik tahu Apakah suatu Buah media itu pers Bukan pers Pokoknya dianggap saja Itu pers Maka Boleh saja Mereka menyampaikan Keluhannya Di Dewan Pers Tapi setelah kita Adakan pemeriksaan Ternyata bukan pers Maka kita akan katakan Kami Mempersilahkan Anda Untuk menggunakan Saluran hukum Yang lain Di luar pers Baik Kembali lagi di Dewan Pers Kita Dan kami masih membahas Mengenai pers Dan pemilu Ya Rasanya kalau begini Saya mau sekolah Politik lagi Biar lebih cerdas Biar gak tertipu Dengan iklan-iklan politik Nah ini menarik Apakah untuk menjadi Cerdas dalam politik Harus sekolah Apakah ini yang diharapkan oleh KPI Dan juga dari Dewan Pers Karena neutralisme para media Ia Para jurnalistik kita Akhirnya otomatis Masyarakat bisa lebih cerdas Sedangkan pemilunya kan 2014 Saya sekolah harus berapa tahun Ketinggalan Gak selesai Selesai Ini gimana cara menyiasatinya Jadi gini Mbak Anu dan Mas Mucle Jadi KPI itu ingin Ada perubahan lah Ada perubahan Transformasi di Republik ini Itu bisa cepat gitu ya Karena Masyarakat sudah terlalu Lama menunggu Lelah Nah lebih parah lagi Kalau kemudian nanti Rakyat merasa kalah Itu lebih kacau lagi Nah Supaya itu tidak terjadi Maka Yang bisa merubah Republik ini Yang bisa merubah masyarakat Itu adalah Jalur yang formal Itu adalah pendidikan Ya Tetapi kalau pendidikan Itu butuh waktu berapa lama Mungkin dia 20-25 tahun Waduh Sehingga seorang ini ya Nanti ketika dipercaya Dia menjadi Dia bekerja Dia mengambil keputusan Dan keputusannya akan Berimplikasi luas kepada masyarakat Itu lama kan 25 tahun lagi Iya kan Kita mungkin sudah ketinggalan Jauh dengan Singapura Kan Bukan Bungi dengan Vietnam Atau mungkin bangga dengan Myanmar ya Aduh yang baru aja Iya kan Kita ketika Maka cara yang paling cepat berubah Itu apa Layar kaca Karena dengan layar kaca Kalau kita isi dengan program-program Yang positif Yang mencerahkan Itu cepat perubahannya Masyarakat dengan Ada lagi Ada lagi yang cepat Bagaimana kalau kita menerima Telepon dari Ini juga akan cepat sekali Bagaimana respon dari Pemirsa Melalui nomor telepon 021-574-3476 Atau 021-574-3478 Jangan lupa Anda juga bisa langsung bergabung Dengan twitter dari Dewan Pers Yaitu At Dewan Pers Nah itu langsung kita ingin mendengar suara Anda Pandangan Anda Pertanyaannya Nah Tapi sekarang kita langsung buka line tofonnya Saya yang kaget sekarang Oke Ini cepat nih Cepat Halo selamat malam Dewan Pers Halo selamat malam Dewan Pers Iya selamat malam dengan Bapak siapa di mana Pak Dengan Joni di Tarakan Joni di Tarakan Iya silahkan Kalimantan ya Apa yang ingin di Tarakan Iya jadi saya sepatutnya yang dijelaskan narasumber ya Dari Dewan Pers tentang Pers yang harus netral ya Namun menurut saya Aturan tersebut Yang berlaku pada materi ya Tidak berfungsi dalam peraketnya Seperti pada realita pemilik salah satu media Yang juga masuk menjadi pengurus hingga ketua Di salah satu parpol Tentunya tidak akan bersikap netral Apalagi Pers Atau penuatawan di media tersebut Yang bekerja di media tersebut Walaupun tanpa ada paksaan Pasti mengikuti segala perintah dari pemilik media Karena ada kepuasan dari media yang memastah untuk menuruti Kalau gak menuruti pekerjaannya hilang gitu ya Jadi apalagi yang bekerja di PES Ingin memenuhi kehidupannya Pada masalah finansial Beberapa hal inilah Yang realita yang terjadi Yang perlu diperhatikan KPU Selaku penyelenggara Bawadu dan Panwadu Yang lebih aktif Dan responsif Ya baik di setiap Tayangan di media Dan aturan yang sudah dibuatnya Untuk dilaksanakan Dengan baik dan benar Tentunya hal ini berpengaruh pada warga Atau pemilih Pada saat pemilihan Terima kasih banyak Mas Joni Masukannya nanti kita akan respon sesaat lagi ya Wah luar biasa pertanyaannya Sangat berapi-api Dan memang kenyataannya seperti itu Benar Sudah ada penopon lagi Kita akan terima terlebih dahulu Kita akan tepung pertanyaan dari Mas Joni sendiri Ya selanjutnya Halo Dewan pers kita selamat malam Halo Iya silahkan Bapak Dengan Bapak siapa di mana Malam 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 Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kayaknya saya kenal di suara nih Pak Sanusi bukan Saya lihat Tuan Sanusi ke Plale di Pemuli ini Iya Pak Sanusi Silahkan Pak Sanusi Apa yang ingin disampaikan Iya betul Jadi Ibu Mbak Dwinok Kemudian Pak Sanli dan Pak Beksi Saya kemarin Begitu terkesima dengan pidato Pak Amartiono Yang terpilih Ketua umum terpilih sekarang PBI Yaitu pada waktu Kongres PBI Yang dihadiri oleh Para pejabat-pejabat teras Capres-capres dari partai Pendiri-pendiri industri pers Juga tentu saja kan Dari parpol-parpol yang lain Selamat kepada Pak Amartiono dan Pak Ilham Bintang Sebagai ketua dewan formaten pers Cuma ada hal yang barangkali Mengganjal ya Pak Ya kurang pas dengan saya Itu adalah Dipasin Pak Ini nampaknya kan Kurang berimbang ini Dengan capres-capres yang lain Ya dari parpol-parpol yang lain Tentu saja pers yang harus Harus apa namanya Mengintroduksi Ketua mereka itu Untuk bisa Para pemilih Dan pemilih kita ini harus beradil Mengapa? Karena kalau Tidak ada rasa keadilan dari pers Saya kira Ya itu lagi Itu lagi Itu lagi Kayaknya yang menarik saja yang dihadirkan oleh pers Yang masih kurang menarik Kurang ditampilkan ya Jangan Jangan pula dijadikan Jokowi sebagai icon Itulah Itu lagi Itu lagi Kan belum sampai Segini 2014 2014 Iya Maksudnya kan belum Ada ntar Iya Pak Sanusit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Pak Sanusit Ini menarik sekali ya Bahwa kenapa Yang toko-toko yang populer Terus yang diberitakan oleh pers Yang lainnya kok Nampaknya kayak kurang adil nih Nah ada apa itu Nanti akan dijawab ya Nah selanjutnya sudah ada penuh pada yang ketiga Halo Selamat malam Dewan pers kita Selamat malam Iya Selamat malam Pak Dengan siapa di mana Pak? Dengan pacen sesedungan Slow is itunya Slow is itunya Iya Bapak mohon maaf Suara televisinya bisa dikecilkan Pak Supaya tidak feedback Iya Terima kasih banyak Iya Bagaimana Kira-kira lewat pers itu Menikapi ketika Ada pers-pers liar Atas Radul yang Dalam memonitori Pemili penyelukadai ini Pers-pers liar Seperti apa Pak contohnya? Pers-pers liar Oh Ada anggota media Atau anggota pers itu Yang berat-perat Atau memiak Apakah ada Sangsi itu Oh mungkin Maksudnya pers Abal-abal apa Wartawan Bodrex gitu ya Ini kenalnya ya Oke Apakah ada sanksi gitu Pak ya Iya Baik Terima kasih banyak Bapak Kita akan jawab sesaat lagi Terima kasih untuk penelponnya Dan sudah ada tiga penelpon Kita akan jawab terlebih dahulu ya Ini menarik Ini seru-seru semua pertanyaannya Nah Seperti ini dia nih Yang menjadi perbincangan Di banyak kalangan Bahwa nampaknya Para pers yang bekerja Di dalam media Yang pemiliknya Bekerja Atau berada di dalam Suatu partai politik Ini netralismenya bagaimana? Nanti kalau dia tidak memberitakan Ilang pekerjaannya Nah silahkan ayo Jadi begini Kita harus membedakan Pers itu ada dua Yang pertama Yang model elektronik ya TV maupun radio Yang menggunakan frekuensi publik Dan ada media cetak Yang ya semua orang boleh Boleh membuat Nah cuma begini Bisnis media ini kan Bisnis kepercayaan ya Dan dia harus meraih Apa Pembaca yang sebanyak-banyaknya Supaya Untung perusahaan ini Kalau dia kemudian Berpihak pada salah satu partai Sementara mungkin ada Sekarang ada 11 partai yang running ya Dia memilih berpihak pada satu partai Dan ditinggalkan oleh 10 partai yang lain Maka dia akan menghadapi pilihan Bahwa dia akan menjadi pers yang partisan Dan ditinggalkan oleh sebagian pembaca Pembaca dia percaya dengan seluruh media itu Contoh suara karya Suara karya ini kan sekarang menjadi media yang kecil Dan dia milik partai saja Atau barangkali adalah jurnas Yang jelas ini milik partai incumbent Dan kalau kita cari diajaran Sulit itu menemukan jurnas Ini konsekuensi di pilihan dari Kalau sebuah media ingin jadi corong partai Dan itu yang benar ya Itu yang salah Itu yang salah Yang salah Tapi itu pilihan juga Kalau memang partai ingin membuat Sebuah media silahkan buat Tapi media kalau mau ingin profesional Sebaiknya dia tidak berpihak Tidak membela kepentingan partai Kita bisa melihat media-media besar Di Indonesia yang sekarang ini eksis Dan secara bisnis itu untung Itu tidak punya keperbihan pada partai Nah lain dengan frekuensi Karena frekuensi ini pada dasarnya milik publik Dan kalau saya tidak setuju dengan Misalnya siaran TVA Saya ingin bikin siaran yang berbeda Frekuensinya sudah tidak ada Karena sudah dikapling-kapling Nah karena itulah butuh aturan yang lebih ketat Di dalam penggunaan frekuensi Terutama menyangkut konflik of interest ini Nah terlepas dari itu Saya ingin mengatakan bahwa Pemilu ini sebetulnya hak konstitusional warga negara Hak untuk memilih dan dipilih Hak untuk ikut serta dalam pembangunan Dan seterusnya Nah kalau ada masyarakat yang tidak tahu Maka menjadi kewajiban dari pemerintah Untuk misalnya membuat undang-undang Ada obligation to respect Ada obligation to protect Untuk memberikan perlindungan Dan ada obligation to fulfill Untuk memenuhi sebetulnya Hak warga negara ini Tadi kalau misalnya Pemerintah melepas saja Dan silakan swasta Kemudian media masa Menggunakan Untuk kepentingan kampanye dan sosial Menurut saya tidak bisa Karena pemerintah harus masuk Memberikan pendidikan politik Kepada masyarakat kita Masyarakat kita ini sangat luas ya Jumlahnya banyak Dari Sabang sampai Merauke Dan di Papua itu adalah wilayah yang paling tertinggal Itu masih ada suku Suku Korowai di atas Merauke Di perbatasan PNG dan Provinsi Papua Tinggalnya di atas pohon Waduh Mereka tidak ada listrik Tidak ada radio Gitu ya Pak Muncil itu tinggalnya di pohon Ketinggian Saya bisa turun aja Nah bagaimana mereka bisa ikut Misalnya Pemilu Kalau mereka tidak punya informasi Mengenai partai-partai Mereka buta huruf dan sebagainya Jadi hak atas pendidikan Hak atas informasi Termasuk hak warga negara Untuk bisa ikut pemilu Itu harusnya merupakan jaminan Karena itu tercantum di dalam konstitusi kita Baik Nah ini sangat menarik sekali Kalau memang media cetak Ini bisa dengan sendirinya tersaring Karena begitu luas Kesempatan untuk dibuka kembali Tapi kalau penyiaran Ini yang sangat Jadi memang Gini Mbak Mbak Anja dan Mas Mucle ya Perbedaan mendasar Antara cetak dengan elektronik adalah Kalau cetak itu Terbatas Dan biasanya sih Orang beli Gitu kan Mahal Orang beli Gitu kan Sehingga itu relatif Kalau toh misalnya Kemudian Apa Disitu ada Pemilik yang kemudian Dia juga sangat Sangat Apa Kampanye Habis sama di medianya Itu masih Masih bisa ditolera Meskipun pada akhirnya Dia akan Akan nanti Akan menerima risiko Terhadap Yang tadi Mas Tenley bilang Bahwa kredibilitasnya Berkurang Untuk masyarakat yang cerdas Bisa melakukan Maka sekali lagi Pendidikan politik Menjadi penting Supaya masyarakatnya cerdas Siapa yang bertanggung jawab Untuk mendidik Masyarakat nih Kita semua Kita semua Tuh Termasuk Mas Mucle Ya Mbak Anja Pelaku-pelaku Praktisi penyiaran ini Itu punya Kewajiban moral Untuk mendidik Masyarakat Sumpah Tanya Karena begini Mas Masyarakat yang cerdas Maka dia akan bisa Melahirkan Pemimpin yang berkualitas Itu Itu tagline-nya KPIs Sekarang itu Nanti akan kita bawa Nanti dirabung Nanti itu Nah tapi pertanyaannya Apabila pemilik Station TV ini Ataupun radio Ternyata Terkait Ya seperti dikatakan Conflict of interest Dengan partai politik tertentu Para pekerja Atau karyawannya Yang judulnya juga adalah Jurnalis Sebenarnya gini Mbak Jadi sebenarnya Di Di P3SPS Maupun di P3 itu Bukan partai P3 itu Pedoman berlagu penyiaran SPS itu Standar berlangsung Di situ Sebenarnya Dengan mengakomodori Dari kode etuk jurnalistik Itu sebenarnya Di Pasal tentang Independensi Itu sudah Sudah di Dimension disitu Bahwa termasuk Independen dari Pemilik Hanya kan kemudian Sekali lagi Ya kan Kalau saya misalnya Bekerja di Sebuah perusahaan Yang besar Kemudian Ownernya juga Apa Kemudian dia Ya pastikan ada Semacam Ada 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 persoalan Mungkin Rada-rada Psikologis sedikit Tapi sebenarnya Secara aturan Sudah Sudah Diatur tegas Bahwa Itu tidak boleh Tapi kan Campur tangan Itu tidak boleh Mas Sekarang kode etik Itu sudah Digoyang-goyang Mas Contohnya sekarang Ada goyang etik Itu goyang etik Ya sama aja Etika jurnalistik Sudah digoyang-goyang Jadi orang Terpengaruh Ini gimana Jadi Sekali lagi Gini mbak Jadi Ya kita Kita harapkan Dan kemarin Kita sudah mulai Mencoba untuk Berdialog Dengan para Pelaku-pelaku Disitu Mencoba lah Untuk lebih Arif Dan bijaksana Karena kita percaya Bahwa mereka adalah Orang-orang intelektual Mereka adalah Orang-orang profesional Yang tentunya bisa Diajak untuk berdialog Untuk bisa menempatkan Netolisme dalam profisinya Membawa dirinya Menjadi tokoh nasional Apalagi kan Pemilik Pemilik media itu kan Juga Running Untuk menjadi tokoh Politik Nah Tokoh politikan Dia harus Menunjukkan Wisdomnya Ini sebagai catatan Cara masyarakat Menilai Meskipun Gini juga Meskipun Saya ini Saya pandangan Saya pribadi Kalau mau sambil minum Monggo Oh iya Pandangan saya pribadi Begini Ini saya sudah Masak Dalam teori Dalam teori Marketing Itu kan ada Yang disebut Dengan Kejenuhan pasar Jadi ketika Kita bisa berpikirnya Seperti itu Jadi ketika Deglontorin terus Dengan produk yang sama Dengan seperti itu Dan kemudian Raya pun Akhirnya juga Semakin Dan Semakin kenyang Kalau kemudian Kita kenyang Kemudian Ini kan Bisa menjadi Serangan balik Nah Itu yang Yang Bisa jadi Semacam itu Jadi sebenarnya Belum tentu Ya Tampil di televisi Setiap Selalu nongol Di acara Di acara itu Itu bisa Bisa jadi malah Makin populer Ketika pada Untung saya jarang-jarang Dalam teori Ekonomi Dan ketika Titik jenuh Kelewati Dia Lewat Nah Misalnya Sebenarnya Kalau saya berpikir Secara pribadi Itu Bisa jadi Seperti itu Jadi bisa juga Pemirsaan menjadi Secara satu Pandangan Yang bisa nilai Oh ya Jangan-jangan Sebenarnya Seperti itu Tapi ya Oke Itu balik Ke pribadi Di masing-masing Pemirsa Itu pertanyaan dari Pak Juni Sudah terjawab Bahwa memang Ada kode etik jurnalistik Yang mengatur semua ini Tapi balik lagi Memang Dewan Pes akan Mengakomodasi Semua keinginan dari masyarakat Untuk terjadi netralis Netralisasi 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 Untuk persnya sendiri Pertanyaan dari Pak Sanusi Juga tidak kalah menariknya Nah ini nih Keseimbangan Mungkin tidak keseimbangan Dalam partai politik Tapi Tokoh-tokoh yang ditampilkan Ya Tidak berimbang Pemberitanya Tapi yang lagi populer Ditampilkan terus-menerus Tapi yang Ya yang kurang populer Jadi Jadi tugas media ini adalah Membuka ruang Sebesar-besarnya Bagi Rekrutmen calon-calon pemimpin Jadi Jangan hanya meliput Orang-orang yang itu-itu saja Yang dulu juga Sudah pernah Ikut di dalam pemilu Dan itu saja yang ditokokan Kita harus cari orang-orang muda Orang-orang alternatif Untuk Inilah Orang yang juga layak Nah Wacana itu harus dibangun Melalui media Ini tugas mulia media Yang lain adalah Pendidikan politik Pendidikan politik itu Tidak bisa hanya menjadi Tanggung jawab pemerintah Meskipun Kalau dari sisi human rights Itu memang Sepenuhnya tanggung jawab pemerintah Saya kira Pekerjaan-pekerjaan Media Perusahaan media Yang punya CSR juga Itu harus membantu Supaya Pendidikan politik Bisa dilakukan Pada warga negara kita Karena Kalau kita lihat di Papua Itu pemilu tidak Berlangsung Secara one man one foot Sebagai prinsip pemilu ya Yang equal Setiap orang Tapi ada sistem noken Yang sampai pemilu 2009 Itu masih terjadi Jadi sistem noken Itu adalah Kalau ada orang Yang ingin memilih Ditanya Siapa orang anda Oh saya orangnya Pak Bekti misalnya Nah saya cuma Menyalurkan suara Kepada Pak Bekti aja Nanti tinggal dihitung Berapa jumlah orang Yang menjadi orangnya Pak Bekti Titip suara Titip suara Karena itu namanya Sistem noken Mengetahui figur juga Iya dia tidak mengetahui figur Kemudian dia tidak tahu Misalnya cara mencontreng Dia tidak pernah mendapat Sosialisasi visi misi Dari partai-partai Peran pers bagaimana Untuk membalansi itu Nah pers juga punya Keterbatasan Di daerah-daerah pedalaman Menurut saya Kalau pers tidak bisa Menjalankan peran ini Ambil alih oleh pemerintah Karena kita bisa melihat Pemilu di India Ada satu orang Yang masih bekerja Di pedalaman Dijemput Dan dipersilahkan Untuk memilih Dikasih kesempatan Nah di masyarakat kita Mungkin ada orang Yang bergerak Misalnya sedang melaut Nanti ketika Memilih Bagaimana Apakah mereka Kehilangan suaranya Atau mereka tidak boleh bekerja Atau malah begitu pulang Pemilu sudah selesai Betul Ada orang yang dalam Perjalanan Misalnya menjadi TKI Ke Arab Saudi Bagaimana nanti Menyalurkan ini Menurut saya Hak-hak politik Harus dipenuhi Karena ini amanat Konstitusional Disitulah peran pers Membantu Nah dari pandangannya Secara singkat Karena kebelian Saya juga ingin tahu Agenda dari Dewan Per Sendiri ini Untuk minggu ini Tapi secara singkat Saya ingin tahu Pandangan KPI Kalau bicara mengenai Keadilan dalam pemberitaan Ya tadi Mas Tule bilang ya Bahwa kalau cetak itu Kan terbatas Maka yang tidak terbatas Yang relatif Masif Serempak Dan Dari Sapeng sampai Maroke Itu Itu adalah televisi Dan dari survei Di beberapa tahun ini Selalu Angkanya itu Menonton televisi Itu 85 Sampai 90% Orang itu mengetahui informasi Dari televisi Alangkah dasyatnya Kalau Keserempakan Dan Keluasan Kejangkauan Televisi ini Dimanfaatkan Sebaik-baiknya Dengan cara tadi Kalau kemudian Ada suara Yang memang Oh ternyata Di daerah ini Ada seorang Figur-figur muda Yang memang Dia bagus Dia amanah Dia cerdas Ya kan Dia bersih Tapi tidak Sehat Sehat Waras Diangkat Supaya Muncul Tokoh-tokoh Sehingga begini Sehingga Lima tahun ke depan Sepuluh tahun ke depan Indonesia itu selalu punya Stok Pemimpin Tidak seperti sekarang kan Dia lagi Dia lagi Pan L Itu lagi Itu lagi Mas Mucle Siapa tahu Saya bertugas Untuk Mengedukasi Masyarakat Gimana caranya Menjadi cerdas Memilih Nanti masuk Di sebuah partai Tertentu Tiba-tiba Melejit namanya Waduh Cetar Kalau bicara Mengenai agenda Dari Dewan Pers Boleh dong Kita tahu Minggu ini Rencananya Ada beberapa Hal yang akan Kita lakukan Kita Berencana Minggu depan Karena ini Sudah hari Jumat Minggu depan Itu akan ada Workshop di Menado Mengenai Bagaimana Meliput Bencana Dari perspektif Perempuan dan anak Nah Yang lain adalah Kemungkinan pada hari Kamis Meskipun ini Akan dijadwalkan Ulang Atau tidak Masih belum Masih menunggu Keputusan hari Senin Itu adalah Diskusi Mengenai Bagaimana Meliput Yang terkait Dengan Terorisme Apakah Kadang-kadang Ditampilkan Foto-fotonya Betul Dan Kadang Liputannya itu Menghasilkan Glorifikasi Dari pelaku Terorisme Sementara Tidak ada Empatik Kepada korban Kita nanti Akan mencoba Melihat Bagaimana Sebetulnya Yang terjadi Dan bagaimana Kita bisa Menyusun Panduan Yang lain Kita Berencana Menyusun Semacam Nota Kesehatan Pahaman Dengan Lembaga Pelindungan Saksi Dan Korban Supaya Di dalam Meliput Masalah-masalah Hukum Para Wartawan Tidak Melanggar Prinsip-prinsip Yang Sebetulnya Harusnya Melindungi Saksi Dan Korban Ini Tepat Sekali Ini Untuk Mungkin Ada Kementingan Nanti Terjadi Kasus Seperti Sekarang Ada Masa Dijebak Lagi Oke Baik Ini Menarik Sekali Jadi Itu Agenda Untuk Minggu Depan Yang Nampaknya Sangat Bermanfaat Sekali Untuk Mencerdaskan Para Jurnalistik Kita Juga Satu lagi Saya Untuk Pak Bekti Mengenai Jurnalisme Jurnalisme Yang Sifatnya Online Apakah Termasuk Dalam Pantauan KPI Atau Enggak Online Itu Untuk Sementara Itu Dewan Masuk Juga Dewan Yang Di Periode Sebelumnya Itu Dia Sudah Punya Pendoman Pemberitaan Mediasiber Kita Pake Isernya Mediasiber Oke Baik Nah Sebelum Kita Mengakhiri Acara Kita Dalam Dewan Pers Pada Malam Hari Ini Saya Juga Mengumumkan Pemenang Quiz Minggu Lalu Ini Dia Mendapatkan Hadiah Buku Yang Dikirim Ke Alamat Yang Bersangkutan Selamat Kepada Betul Dini Trini Naryani Selamat Ya Dini Selamat Dan Bagi Anda Dalam DewanPers.or.id Atau Melalui Twitter Di DewanPers Langsung aja Kirim Kalau tahu Itu dia Nanti Hadiannya Langsung Dikirim Nah Masih ada Waktu Sedikit Boleh Kita Menarik Kesimpulan Kalau Berbicara Mengenai Pers Dan Pemilu Apa Langkah-langkah Yang Diperhatikan Pemirsa Terutama Dalam Hal Ini Untuk Menjaga Independensi Dari Pers Ya Cormati Media Bahwa Media Harus Menjalankan Fungsi Sebagai Kampanye Setiap Partai Yang Lain Adalah Coba Cermati Apakah Media Yang Diamati Ini Memberikan Ruang Yang Sama Kepada Setiap Partai Karena Ini Berincip Keadilan Yang Lain Apakah Mereka Mengusung Kepentingan Publik Atau Kepentingan Kelompok Atau Jangan-jangan Kepentingan Pemilik Nah Kalau Itu Terjadi Laporkan Kepada DewanPers Maka DewanPers Akan Nanti Mencoba Mempelajari Kasusnya Dan Tidak Bukan Tidak Mungkin Kita Akan Mengundang Pemilik Media Atau Wartan Yang Bersangkutan Kalau Melaporkan Itu Kemana Pak Boleh Lewat Twitter Bisa Bisa Lewat Twitter Bisa Lewat Email Atau Kalau Mau Bisa Mengirim Surat Ke DewanPers Dengan Alamat Gedung DewanPers Lantai 7 Di Jalan Kebon Sirih Nomor 3234 Jakarta 10110 Oh Yang Disi Yang pernah Kita Ketemu Pertama Kali Sambil Makan Nasi Kareng Kambing Itu Daripada Mas Terima kasih Banyak Mas Masyarakat Jadi Gini Ketika Demokrasi Ini Dilepas Kita Reformasi Kontrol Bukan lagi Tangan Pemerintah Termasuk Pers Kita Semua Dan Itu Dijamin Hanya Baik Di Undang Undang Bers Itu Dijamin Jadi Kontrollah Kalau Memang Ada Media Yang Tidak Netral Media Yang Tidak Indipiden Adukan Adukan Kedewan Bers Kalau Penyiara Adukan Kedek KKPI Itu Selesaikan Jadi Pengawas Dari Media Adalah Kita Masyarakat Dan Untuk Itulah Anda Harus Jadi Pemirsa Yang Cerdas Termasuk Menjadi Pemilih Yang Cerdas Akhirnya Yang Penting Apalagi Menghadapi Pemilu 2014 Supaya Menghasilkan Pemimpin Yang Berkualitas Terima kasih Perbincangan Yang mencerahkan Sekali Pada Kesempatan Malam Hari Ini Yang Pasti Balik Lagi Kita Sudah Menambah Lagi Pengetahuan Kita Terhadap Pers Dan Jadi Saya Mau Kampanye Lagi Katanya Wartawan Tidak Boleh